Hanya dalam satu pekan, Indonesia sekidaknya sudah empat kali memecah rekor tertinggi kasus harian COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 ini semakin mencekik ketersediaan rumah sakit di tanah air. 24 Juni, kasus COVID-19 harian menembus angka 20.500. Bu, ini saya sudah saya cari penyakitnya. Yang doa taruh sini ya. Bu, doa dulu yuk. Yuk. Amin. Amin. Bapak pulang. Bapak sudah pulang. Masak apa ini, Bu? Masakannya enak sekali ini. Lu, Pak. Pak, cuci tangan dulu. Tata Bapak harus protokol kesehatan. Iya, iya, dok. Bapak lupa. Sudah. Bapak, cuci tangan dulu ya. Para ahli menduga, COVID-19 varian Delta semakin memperburuk keadaan. Kementerian Kesehatan mencatat kasus varian Delta di Indonesia pada 22 Juni 2021 sudah mencapai... Saya lihat apa, Tok, Gu. Jadi, Tata Bapak lihat HP terus. ini lho pak corona ini lho meningkat lho pak ngeri pol lagi pak coba lho liat gimana gak ngeri orang yang semakin banyak lho pak segini lho pak hari ini lho pak iya banyak banget itu ya beritanya semakin meningkat lho pak di rumah sakit mesti penuh ini iya kayak keluarganya pak Pitoyo itu lho pak sekeluarga positif semua lho pak keluarganya pak Pitoyo kena? iya kemarin itu ibu-bu WK ngasih ransum sama sembako ya karena isoman itu ya bagus lah kalau begitu meringankan bebannya keluarga pak Pitoyo ini lho ngeri pak ini aku pak iya juga ya nanti kalau kita kena repot ya bu ya iya itu kita mau repot sendiri iya banyak banget ini apalagi kayak gini kenanya udah banyak kan kita gak bisa kemana-mana pak apalagi kita mau ke gereja jelas ditutup masalahnya kan ya di luar sana kan juga banyak sekali yang pernah itu iya betul lah ini aja beritanya udah melonjak lho pak apalagi tarikan hari ini pun sepi nah terus gimana pak hari ini pak hari ini kalau untuk makan sehari ini bisa tapi kan besoknya kita terus kerja keras lagi ibu pak bu nanti menjari keluar ntar ya ya hati-hati jangan lupa pakai maskernya ya pada alfa dan potensi meningkatannya potensi meningkatan risiko adalah dua hari daripada alfa iya pak berikan penjelasan kepada kami yang awam ini seperti apa sebenarnya karakteristik penyebaran varian baru virus corona yang ada di Indonesia kalau tadi di konferensi per disampaikan sekitar 97% yang menyebar dengan cepat di Indonesia saat ini adalah deltidak apakah benar seperti itu roh? saya kira apa yang telah mencari klub reksaan pasal dari COVID-19 tadi pak kutu menyebutkan bahwa ada varian alfa ada varian alfa yang terima tapi ingat mengobati itu dalam pajaknya itu menyebabkan penyebabkan oleh pasal kiri hadis terakhir yang paling penting adalah mencegah kumaya judulah aku tidak memakai menerai karena kami kami memakai bisa menekan pasukan penyehanan pasukan penyehanan pasukan penyehanan jika menempatkan tanda-tanda dari kata lain-lain dan kita menjaga kecil untuk kami untuk kami Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton